Langsung saja ya Pak? Iya. Ini cerita tentang seorang pangeran. Pangeran ini kan artinya dia anak seorang kaisar. Dia dibesarkan dalam istana yang semuanya serbadah, tapi dia sebetulnya juga anak yang bertalenta. Biasanya latihan bela diri di sana di samping mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kerajaan. Namun di luar dugaannya, tiba-tiba terjadi pembunuhan kaisar oleh saudara kaisar. Perebutan kekuasaan. Kaisar mati. Dan pangeran ini diuber. Jadi semua orang yang tadinya pendukung kaisar satu per satu diuber. Begitu dia tahu, dia segera kabur. Tapi kerajaan itu biasanya kan ada benteng pagar kota, ada pintu gerbang. Untuk berjuang lolos dari kota kerajaan itu, dari gerbang kota itu, berbagai macam rintangan dan berbagai macam hal lah. Yang terjadi harus menyamar dan segala macam. Harus bertempur, bertemu pengawal dan segala macam. Berjuang keras untuk lolos. Akhirnya dia lolos dari pintu gerbang. Dibantu oleh seseorang yang bisa simpati ke dia. Sampai dia lari ke hutan, ke luar kota, silih berganti datang orang yang menguber. Dia bersembunyi. Ada yang bisa dia lawan, ada yang nggak. Pokoknya masuk sungai, keluar hutan, naik gunung. Pengejaran terus berlangsung. Sampailah dia pada suatu desa, tempat dia minta berlindung, minta berteduh lah untuk nginap. Diterima lah oleh, dalam keadaan terluka, dia diterima lah oleh bapak yang punya rumah di situ. Dia dirawat, dikasih makan, sampai tenaganya pulih lagi. Setelah pulih, dia menyadari keadaan kembali. Dia meronta-ronta. Ya stres lah. Dia membayangkan kejadian yang hitam dan gelap, karena dia diuber. Dia membayangkan saudara-saudaranya, satu persatu. Jadi kalau dia keluar ini nongol, dia bakalan mati aja. Harapan yang tadinya menggebu-gebu dengan kehidupan kerajaan, dengan kehidupan cintanya, hilang. Sekarang dia sering menigau, karena bayangan itu selalu muncul. Berbagai macam igauan. Selalu teriak. Dan dia menuntut keadilan. Di mana keadilan? Jadi dia marah sama dewa, sama Tuhan. Di mana keadilan? Si bapak yang mempunyai rumah, pada tahap awal dibiarkannya. Ini biar lepas dulu nih. Emosi frustasinya. Tapi pada waktu dan kesempatan yang tepat, diajaknya bicara. Si pangeran ini, orang muda ini. Hai, pangeran. Saya bukan pangeran, marah dia. Bukan lagi pangeran. Hai, anak muda. Selama ini, kalau kamu menuntut keadilan, selama ini, di negara ini, hanya kamu sendiri yang pangeran. Kami-kami yang lainnya enggak. Berapa juta yang lainnya enggak. Hanya kamu yang pangeran. Menurut kamu adil enggak? Mikir juga dia. Nah, mulailah masuk perkataan orang tua ini ke dia. Iya, selama ini hanya saya yang pangeran. Orang lain bahkan harus bayar pajak. Orang lain harus izin, mau lewat, dia enggak. mulai masuk pesan itu di kepalanya. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Tapi ketakutan datang. Karena dia akan dikejar. Nah, padahal sebelumnya dia orang yang bertalenta. Akhirnya si Bapak Tua menemukan lagi suasana yang cocok. Dengan cara yang bijak. diajak lagi bercerita. Orang tua menyampaikan sebuah puisi. Judulnya Kompetisi Kala Matahari Terbit. Kala Matahari Terbit. Nun jauh di gurun Afrika. Singa terbangun dari tidurnya. Hal utama yang ada di otaknya apabila ia berlari. Apabila ia berlari lebih pelan dari rusak terpelan. Maka ia akan mati kelaparan. Kala Matahari Terbit. Nun jauh di gurun Afrika. Rusa terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang ada di otaknya. Apabila ia berlari. Apabila ia berlari. Kalah cepat dari singa tercepat. Maka ia akan mati diterkam. Hai anak muda. Kamu singa atau rusak. Begitu Matahari Terbit. Kamu harus berlari. kata-kata ini masuk kesanubarinya. Jadi dia tidak boleh kehilangan waktu. Dia harus menghubungi kembali orang-orang yang dulu pasukan-pasukan yang pernah dulu dia bina. Teman-teman yang dulu pernah dia berlatih bersama, berburu bersama, segala macam. Jadi mulai sejak malam itu besoknya begitu dia bangun dia langsung bergerak. Dan singkat cerita dia kembali bisa menyusun kekuatan mengumpulkan bukti-bukti dan dia balikkan situasi bahwa bapaknya dulu dibunuh. Bukan karena insiden atau penyakit tapi dibunuh. Akhirnya dia kembali mengembalikan marwah kekaisaran mengikuti dinasti yang seharusnya berketurunan kalau dinasti. Itulah ceritanya cerita dari film perang di zaman dinasti China tempo dulu. Baik. Cerita itu akan lebih mantap lagi kalau situasi sekarang juga jadi cerita ya. Baik. Keput tangan. Tadi siapapun besok bangun tidur malah matahari terbit lari. lanjut. Siapa yang mau angkat tangan? Pembaca kedua. Zahrah Ibu Mutia silahkan. Nah Ibu Mutia. Baik. saya bacain ya. Saya nggak hafal. Terus baca. Oke. Ceritanya ini tentang seorang anak yatim yang sukses hidupnya. nah seorang anak remaja yang tinggal di kampung menjadi yatim dengan demikian tidak dapat melanjutkan sekolah. Kemudian pergi merantau dan bekerja sebagai pencuci piring di rumah makan. Oleh pengusaha rumah makan tersebut diizinkan untuk melanjutkan sekolah. jadi mencuci piringnya itu pada saat pulang sekolah. Ibunya hanya seorang petani dengan petak tanah yang tidak luas di kampung dan hasil pekerjaan ibunya tidak cukup untuk membiayai sekolahnya lanjut ke SMA pada waktu itu sebab ada beberapa orang adiknya. Di sekolah anak ini berteman dengan seorang yang kaya dan punya ibu yang sangat baik hati. Anak orang kaya ini malas belajar sehingga dia meminta kepada orang tuanya untuk mengajak temannya tersebut tinggal di rumah. Orang tua ini menyetujui maka anak yatim tersebut tinggal di rumah mereka dan membiayai keperluan sekolah dengan syarat membantu putra mereka belajar. Akhirnya anak yatim tersebut lulus SMA dan diterima di universitas. Selanjutnya pada tahun kedua kuliah ada penawaran beasiswa untuk sekolah di Australia. Anak ini lulus untuk mendapatkan beasiswa. Selanjutnya selesai kuliah S1 lanjut ke S2 dan kemudian menikah dengan orang Australia dan sampai pensiun bekerja di Australia. Itu saja ceritanya Pak Hamid. Terima kasih. Siapa orang itu? Tepuk tangan. Saya ini cerita kisah nyata ya. Yang saya lihat itu adalah pada saat itu orang yang kaya itu tetap mau membantu orang lain tinggal di rumahnya disekolahin dan dianggap seperti anak. Kemudian pengusaha rumah makan itu juga menerima orang yang merantau boleh bekerja tapi tetap bisa sekolah. Nah ini kan kondisi seperti ini yang mungkin kita masih ada enggak ya sekarang? Nah itu nanti pada saat teman-teman memfasilitasi akan mendapat cerita-cerita itu bisa dibukukan. Tepuk tangan untuk itu. Kita minta siapa lagi yang mau Bung Tony Visser. Lanjut. Iya baik. Terima kasih Pak Hamid Bapak Ibu semua teman-teman saya enggak ada tokoh tapi saya coba menggali pada yang saya alami pada diri saya sendiri lah. Kira-kira gitu. Terima kasih. Jadi diawali karena saya enggak punya pekerjaan tetap setelah saya resign dari sebuah apa namanya dari sebuah lembaga negara resign terus bingung saya harus ngapain anak harus makan harus segala macam sehingga selama saya tidak punya pekerjaan tetap itu saya melakukan berbagai macam hal lah mulai sampai jadi kulibangunan jadi saya hafal banget itu daerah Mayosek sampai ke gorong-gorongnya bahkan sampai terjun ke dunia yang hitam lah gelap kalau bahas sekarang yang namanya premanisme sehingga kalau ngobrol wilayah Depok, Pekasi sampai wilayah Jakarta sampai lintas Sumatera ini apalah apalah jalur-jalur gelapnya terkait dunia tahun 2000 saya bertemu seseorang seorang aktivis yang memang di Lampung pada waktu itu terkenal sekali almarhum itu namanya Songi Selenger dari dia Indo keturun dari Swedia dia aktivis guy dan aktivis perempuan yang mulai mengenalkan kepada saya bagaimana sih tentang perempuan itu seperti apa yang pada waktu itu kan masih sibuk dengan isu gender tentang pemberaian perempuan kesetaraan gender yang sekarang sudah terkenal dengan kesetaraan saya diajak gabung oleh dia karena di dasari awalnya karena saya dari dunia penuh berani karena lembaga mereka ini mau kemana-mana mau ke desa segala macam di Lampung ini butuh pendampingan sampai saya dikenalkan dengan waktu itu Miss Catherine yang dari Jerman waktu itu tentang kampanye perempuan pilih perempuan dan lain sebagainya membuat desa basis nah saya waktu itu punya posisi sebagai pendamping mereka sehingga supaya aman lah kira-kira mereka beraktifitas di Lampung tapi saya tidak hanya itu aja oleh beliau dan teman-teman itu saya diberi kesempatan untuk memahami tentang persoalan perempuan diberi kesempatan pelatihan diberi kesempatan untuk membina desa sebagainya dan lain sebagainya nah tapi di sisi lain suatu ketika juga beberapa tahun kemudian kalau tidak saya ingat saya tahun 2005 itu saya ketemu dengan Kak Seto Seto Mulyadi dan Aris Merdeka Sirai yang waktu itu masih tandem yang sungguh luar biasa ya bagi saya guru besar saya dua-duanya tentang hak anak waktu itu saya diberi pemahaman oleh mereka dua diberi kesempatan ikut berbagai macam forum waktu itu yang dari kampanye rokok dan lain sebagainya saya disuruh mereka belajar karena mereka lihat di diri saya waktu itu saya tanpa nanya ini dapat enggak atau apa saya ikut aja terus sampai suatu ketika saya pulang ke Lampung lagi di tahun 2010 saya di apa istilahnya direkrut oleh waktu itu masih biro Bapak Ibu sekalian belum dinas belum badan namanya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Pemprov Provinsi Lampung dari situ oleh waktu itu kepala bironya Ibu Desi Romas sekarang sudah pensiun saya di beri kesempatan kepada beliau oleh beliau untuk menjadi pendamping di biro itu terkait mendamping SDM di biro itu apa saja sih program-program antar bidang-bidang di situ tentang perempuan dan anak karena kebetulan saya belajar tentang itu sehingga mendirikan yang namanya inisiasi membentuk P2TP2A di Lampung TSA 129 terus sampai menginisiasi kabupaten kota di tahun 2011 itu sampai 2014 punya badan yang sekarang jadi dinas sejak 2017 yang dulu namanya badan PP dan KB terus Bapak Ibu saya diberi kesempatan dan Alhamdulillah sejak tahun 2015 juga oleh Kementerian PP dan PA melalui baik melalui rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun dari Kementerian Sosial saya diberi kesempatan untuk lebih banyak memahami tentang persoalan perempuan dan anak berjalan-perjalan sampai hingga kini punya lembaga sendiri yang namanya LPHPA itu pun juga berkat berkat sarana-prasarana dan kepedulian dari Bapak-Bapak pendamping saya yang hari ini juga hadir kebetulan Pak Heriana Romdoni itu pendamping yang membina saya salah satu pejabat di Kementerian Sosial Lina Sosial Provinsi Lampung Alhamdulillah Bapak meskipun secara ekonomi tidak apa ya tidak menjamin bahwa anak saya besok bisa makan tapi yang penting dia bisa sekolah dan sebagainya secara yang lain nama saya jadi populer demikian Pak Hamid terima kasih mantap cuma 10 menit loh itu saya minta nulis tulisannya lengkap angkat tangan lagi bang Ruri ini saudara kembarnya Ruri Ruri ya siapa Ruri Ruri Republik udah karena ada juga kita pendamping kita Bang Albet yang ngajarin saya juga ada dulu waktu itu Bang Ruri juga Almarhum dia perancang mode ngetop juga di Lampung kebetulan sempat juga jadi artis saya bagai perancang Ruri ini hebat ceritanya mantap mantap raise hand siapa lagi oh Aceh mana Aceh baca tulisannya Ibu Yus oh Ibu Yus Ibu Yus silahkan oke terima kasih Bapak saya akan bercerita tentang figur yang apa namanya sangat membuat saya terkesimah gitu ya dia adalah klien kami waktu itu dia waktu itu berusia 12 tahun kelas 6 SD dia menjadi korban perkosaan oleh pamannya nah nah dia pertama kali dia di judge oleh masyarakat disitu bahwa sebenarnya dia lah yang apa namanya membuat pamannya seperti itu seperti itu karena anaknya bongsor ya waktu itu jadi masyarakat itu apa tidak tidak mendukung korban tetapi malah menyundutkan korban nah sehingga korban begitu sangat terpuruk sudah dan dalam kondisi hamil waktu itu karena korban waktu itu melaporkan kami dalam keadaan hamil sudah hamil lima bulan usia lima bulan seperti itu nah akhirnya karena dia begitu terpuruk dia waktu itu anak ini juga depresi seperti itu nah karena berkat dampingan dan juga support teman-teman untuk anak ini anak ini akhirnya bisa bangkit kembali jadi anak ini bisa bangkit kembali karena kebetulan anak ini tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil yang jauh dari akses apa-apa seperti itu nah sehingga dan juga dari keluarga yang tidak mampu karena orang tuanya waktu itu menjadi TKI dan TKW seperti itu nah sehingga dia di apa ya akhirnya dia diambil alih diberi istilahnya beasiswa oleh orang yang mampu tetapi dia tetap bisa apa sekolah dan sebagainya dan dia melihat bahwa walaupun dia sebagai korban tetapi dia juga tetap punya kesempatan untuk sekolah dan sebagainya dan Alhamdulillah sekarang dia sudah S1 lulus dan juga melanjutkan S2 dan lulus dan akhirnya menikah dengan laki-laki yang tahu bahwa apa namanya dia dulu menjadi korban perkosaan oleh pamannya tapi Alhamdulillah suami juga juga mau menerimanya dan dia sekarang menjadi konselor bagi penduduk-penduduk yang atau anak-anak yang memang membutuhkan bantuannya seperti jadi dia bisa berdiri dia bisa bangkit dan dia bisa bermanfaat buat orang lain di tengah keterburukannya itu saja jadi Bapak baik tebut tangan coba kalau saya kasih waktu 20 menit jadi tanya yang lebih mantap lagi cuma 10 menit tambah lagi angkat tangan rest hand tinggal 1 menit ibu Bapak ternyata sesi dari pagi sampai hari ini juga Alhamdulillah selesai dan kita berjumpa besok pagi lebih seru lagi lapor ke PT Telkom jaringannya jangan yang mati-mati itu ada beberapa yang ngadat-ngadat terus bagi yang kursanya sudah menghabis tambah kuota ya karena besok akan ada drama untuk persiapan acara besok teman-teman saling diskusi dengan mitra pemain aktor yang tadi saya tadi sangat senang pada saat ada orang yang jual roko latarnya benar-benar toko roko nah ini kelebihan dari zoom ya kelompok 3 kelompok 3 tepuk tangan jadi besok kalau misalnya Pak Taufik tadi itu di jalan kan cari lantar yang ada foto jalan jadi nanti skenario nya begitu ya jadi diskusi dengan teman-teman terus kalau Pak Lura berarti yang pakai baju Lura ya yang ada jengkol nih ada jengkol sini terus tadi Ibu Mutia harus bagaimana keleluasan bagi teman-teman untuk pementasan besok itu tapi nanti kita awali dulu diskusi kita atau modul untuk media televisi plus tiktok facebook nanti kita coba kombinasikan demikian Pak Meg saya komplain satu silahkan tadi yang tegang warung rokok itu terlalu cantik jadi Mang Tony ini kelamaan ngobrol sama dia kita udah terima honor kebanggian seran tadi untuk itu lupa diri lupa diri tadi ceritanya agak sedikit panjang kalau bisa rata-rata 10 menit ya oh gak bisa pamit gak bisa itu gak bisa ya gak bisa yaudah setiap kelompok bilangnya itu kelamaan lama ternyata lama juga gak nyadar besok jadi wartawan ada yang jadi kameramen ada jadi apa nanti besok insya Allah ya intinya ibu bapak nanti adik-adik kita di daerah nanti kalau ibu bapak yang akan memfasilitasi lebih baik tapi sarannya ibu bapak memfasilitasi orang dewasa dulu baru biarin orang dewasa itu memfasilitasi anak itu ya clear ya ada pertanyaan lagi kalau tidak ada kita berjumpa insya Allah besok channel ini udah dibuka jam 6 sampai jam 7 lalu kita mulai tepat waktu bagi yang punya kue yang bagus bagi-bagi tetangga boleh di foto fotonya aja itu saja Pak Hamid izin ya silahkan untuk recording ini nanti apakah bisa di share soalnya mulai juga tadi actingnya gimana nanti nanti saya bagi di youtube ya di channel youtube di channel layak tv ya di edit sedikit pak yang yang molor-molor dipotong aja itu kan nanti ada buat itu skenario 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 sebelum di pementasan sama pementasan itu kan ada bedanya nanti kita buat siap bang Hamid permisi dulu mau sholat ya ya silahkan salam kopi bang Tony jam 8 ya siap salam kopi bang Taufik salam kopi siap kopi kopi takengon oh bang Tony maup dong pisangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ruangan boleh diskusi untuk bang Taufik assalamualaikum bang Taufik Swan besok pakai jas jadi pengusaha kehilangan peran nanti kelompok tiga pementasan yang pertama pementasannya tetap cerita yang tadi ya Pak Hamid iya yang tadi tapi udah mulus udah rapi udah bikin grup sendiri itu bikin skenario buat skenario ya jadi harus menarik terus latarnya latarnya kayak apa teman-teman kalau saya tunjukkan yang dulu yang offline itu lucu-lucu coba ayah cerita ayah kayak apa suara katak ayah cerita oh ayah udah keluar waduh masuk kelompok tiga tergantung ibu ayah saya sebenarnya tahun 2016 pernah sama seperti itu drama itu waktu itu di Jogja aku gak salah ingat kayak keluarga yang bebas dari kekerasan terhadap anak saya pasangan nama mbak ayah anak kami waktu itu tiga ada yang dari medan juga saya lupa saya penama ya kayak gitulah memang lucu banget memang pak jangan latar yang macam-macam ini nanti anak-anak itu kita latih seperti itu jadi mereka akan menjual tiket komentasan nanti jadi menarik silahkan diskusi saja kalau gitu bikin grup itu bu Cici kita Pantoni deh siapa nanti komentasnya sudah cukup ya saya akhiri diskusinya karena saya ambil waktunya lama selamat menikmati sampai besok semuanya sampai besok semuanya sampai besok selamat menikmati